Hai jika PLN padam kita langsung cabut ya ya kita langsung cabut berarti ini PLN padam cas kita langsung cabut nah sekarang di volt ampermeter masih terbaca ya dia masih on dan stabil tegangan di 4,9 sampai 5 volt dan hasilnya juga masih ter-record di kamera ya jumpa lagi channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu oke jadi di depan sudah ada ya kamera CCTV atau ipcam ya jadi ipcam ini mempunyai power ya sebesar 5 volt DC jadi untuk memantau kamera di lingkungan rumah kita sekarang ya bagaimana caranya supaya untuk kamera ini tetap hidup terus atau on terus ketika PLN padam nah jadi ketika PLN padam kamera tetap akan on atau menyala terus Oke jadi kita akan membuat sebuah mini UPS atau backup ya jadi backup untuk kamera ini supaya on atau hidup terus jadi alat-alat yang dibutuhkan ya di sini sudah ada yaitu modul modul mini UPS yaitu tegangan input 5 volt memakai charge HP dan output 5 volt nah jadi modulnya seperti ini ya ada sudah dipasang lampu LED kecil berwarna merah dan biru jadi jika proses charge warna merah ber menyala dan jika baterai full birunya akan menyala biasa dan alat yang kedua ya kita menggunakan baterai ya baterai bekas laptop atau lithium ya 18-650 sebanyak 3 buah kita susun secara paralel jadi ada 3 buah jadi satu baterai ini bisa bertahan sekitar 4 jam dan jika 3 baterai bisa 12 jam bertahan hidup kameranya jika PLN padam oke dan selanjutnya ya box untuk tempat baterai dan modul ya dan disini sudah dipasang bracket untuk kamera ya jadi bracket sudah saya pasang dibalik kameranya seperti ini untuk cetakan bracketnya jadi tinggal di masukkan seperti ini dan diputar dia sudah menempel posisinya jadi seperti ini sangat kuat bracketnya oke sekarang kita lanjut untuk merakitnya dia punya modul mini UPS supaya kamera ini bisa bekerja saat PLN mempadam kamera tetap on ya langsung kita folder ya jadi disini ada B plus dan B min ya kita langsung folder untuk tabel ke baterai yaitu dengan B min oke ya seperti ini dan satu lagi B plus B plus kita solder ya jadi sudah tersolder ya untuk kabel ke baterai dan di atasnya kita ada input dan output ya di sini ada output ya dan disini input jadi input dan output kita akan folder juga untuk kabelnya oke kita solder input ya jadi input min ada input plus ya input plus kita kita solder kita solder ya sekarang tinggal output di bagian sini oke output plus kita solder juga sudah tersolder ya sudah tersolder dan output minus kita solder ya jadi penyambungan sudah selesai ya jadi bagian atas input ke baterai tengah dan output jadi ada tersolder ya seperti ini oke langsung kita rakit di box ya untuk memasukkan ke box dia punya tempat ya jadi modulnya seperti ini ya dan modul ini untuk mini UPS diisi 5 volt sudah dilengkapi protektor jadi apabila baterai ini sudah full dia akan otomatis berhenti mencas dan jika baterai di bawah atau di angka 2,5 volt dia akan cut off juga jadi ada protektor untuk cut off ya jadi dari baterai ini input kita langsung soldernya ke soket yaitu DC nah disini ada soket DC kita langsung solder ke bagian input langsung kita solder ke input soket DC bagian plus dan negatif kita solder nah sudah terpasang ya untuk plus minus ke soket DC nah sudah terpasang ya untuk plus minus ke soket DC oke sekarang untuk output ya tinggal kabel output dan ke baterai di bagian tengah baterai langsung kita hubungkan ke plus minus ya itu plus minus kita solder ya plus di bagian sini ya kita solder kita solder oke sudah terfolder dan negatif kita solder ya sudah terfolder ya jadi ke baterai kita sudah hubungkan seperti ini ya kita langsung cek output ya output apakah ada berapa volt dia punya outputnya oke kita cek output ya jadi outputnya kita tes berapa besar ya ternyata 5 volt ya 5 volt koma 0 9 berarti bagus untuk dia punya UPS ini 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 untuk kamera CCTV ya seperti ini ya lanjut terus kita rakit jadi kabel output ya kita pasang switch ya on off untuk kontrol kita jadi kita solder di sebelah sini ya kita solder untuk dan terlihat sudah mulai men charging ya karena lampu biru pedap-pedip jika birunya menyala terus berarti baterai sudah full oke langsung kita rakit ke dalam box untuk mini UPS ini simak terus sobat-sobat ya sekarang kita masukkan ke dalam box ya langsung kita kasih lem supaya tidak ada pergerakan kita masuk kita rakit di dalam box oke jadi seperti ini ya jadi sudah masuk baterai ya jadi seperti ini ya sudah hampir selesai tinggal kabel output 2 yang ke kamera CCTV jadi rangkaiannya sangat simpel dan mudah untuk membuat UPS mini CCTV dengan tegangan 5 volt ya kita cek powernya jadi powernya kita akan cek apakah sudah berjalan atau belum kita charge baterainya ya jadi sudah berjalan ya powernya berarti dia punya UPS sedang charge baterai ya atau charging baterai ya seperti ini dia menyala kedap-kedip menyatakan baterai untuk penempatan soket ini ya jadi sudah terpasang ya soketnya ya seperti ini jadi untuk connect ke kameranya dan kita sambung ke bagian output dari UPS oke langsung kita lanjut kita tes power ya ya yaitu kita pakai adaptor ya langsung kita nyalakan ya jadi seperti ini ya lampu LED sudah berjalan dan output di sebelah sini ya jadi kita akan tes ya kamera sudah ada di kursi yaitu memakai listrik PLN dengan cas seperti ini ya cas HP dan disini tertera 0,13 ampere atau 0,14 ampere mili ampere ya dan 5 volt tegangan 4,95 dan 5 volt ya kamera sudah diletakkan di atas dan kabel menggunakan dia punya PLN ya colokannya ada di pojok ya urutan kabelnya seperti ini jadi sekarang proses PLN sedang hidup kamera CCTV ini dengan tegangan 5 volt dan menghadap ke kolam ya jadi kameranya menghadap ke kolam seperti ini oke dan jika PLN padam jika PLN padam kita langsung cabut ya ya kita langsung cabut berarti ini PLN padam cas kita langsung cabut nah sekarang di volt ampere meter masih terbaca ya dia masih on dan stabil tegangan di 4,9 sampai 5 volt dan hasilnya juga masih terrekot di kamera yang terkini